Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mayua Channel. Jadi teman-teman, Channel Inel merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, Bapak Ibu, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait 6 perubahan P3K 2022 yang akan meluluskan banyak guru honorer menjadi ASN P3K Guru. Dan tentunya kami juga di sini menyajikan sisa ini yang menjadi kendala di P3K 2022. Jadi 6 perubahan ini itu menyusul banyaknya kelemahan-kelemahan yang ditemukan di P3K 2021 dan menyebabkan banyak sekali perubahan di P3K 2022 ini. Tentunya ketika 6 perubahan di P3K 2022 ini betul-betul direalisasikan, nantinya saya yakin Bapak Ibu, admin yakin akan banyak meluluskan guru honorer menjadi ASN P3K Guru 2022. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi perubahan yang pertama Bapak Ibu ya, bahwasannya nantinya Pemda akan membuka formasi berdasarkan kompetensi, baik passing rate maupun observasi. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa apa maksud dari Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi, baik passing rate maupun observasi, bahwa nantinya di seleksi P3K tahun 2022 ini, nantinya itu akan ada seleksi prioritas Bapak Ibu ya, akan ada seleksi prioritas yang tidak melalui tes seleksi cat UNBK. Nah, seperti itu ya. Jadi nantinya ada pelamar prioritas 1 dan ada pelamar prioritas 2 dan 3, yang mana untuk prioritas 1 itu, itu tidak dites Bapak Ibu ya, tidak dites langsung penempatan. Karena melihat hasil nilai tahun lalu. Ya, seperti itu ya, seperti itu. Kemudian kalau prioritas 2 dan 3, itu akan menjalani seleksi observasi dari tim daerah tentunya Bapak Ibu ya. Jadi yang akan melakukan seleksi observasi tentunya tim daerah dan akan dimonitor oleh Kemen Dikbud. Seperti itu ya, untuk prioritas 2 dan tentunya juga untuk prioritas ketiga. Nah, ini yang terobosan yang sangat luar biasa sih menurut admin ya dari Kemen Dikbud ya, maupun Kemen Pan-RB melalui Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022. Ini sangat berbeda dengan tahun 2021. Seperti itu ya, karena nantinya ini akan ada pengangkatan tanpa tes. Pengangkatan menjadi ASN tanpa tes lagi. Itu berlaku untuk prioritas 1 yang sudah lolos passing rate dan juga prioritas 2-3 yang belum lolos PG yang termasuk Guru Honorer Negeri yang pengabdiannya sudah 3 tahun ke atas dan terdata di Dapodik dan THK2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa dan betul-betul memikirkan nasib Guru Honorer ke depan karena masa pengabdian, data di Dapodik itu sudah diperhitungkan semua nantinya di P3K 2022 ini. Jadi sekali lagi admin sangat salut kepada Panselnas dan Kemen Dikbud Ristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa. Oke, kita lanjut lagi perubahan yang kedua Bapak Ibu ya. Perubahan yang kedua adalah nantinya formasi itu melekat pada Guru di sekolahnya. Nah, jadi misalkan ya jadi formasi ini melekat pada Guru di sekolahnya. Misalkan di SDA itu ada 2 Guru Honorer. Nah, ada 2 Guru Honorer. Nantinya formasi yang ada di formasi yang ada di SDA itu akan diajukan formasi. Kan di sini di SDA kan terdeteksi ya. Terdeteksi Guru Honorer-nya 2. Jadi nantinya Pemda akan berusaha bagaimana agar di SDA itu diberikan kuota formasi. Maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi maksudnya formasi melekat pada Guru di sekolahnya. Jadi misalkan di suatu sekolah, di sebuah sekolah atau di anggaplah di SDA itu dideteksi bahwa ada 2 Guru Honorer di situ nantinya Pemda akan mencoba mengalokasikan formasi ke SDA. Nantinya guru yang ada di SDA itu akan mendaftar di sekolah induknya masing-masing. Seperti itu ya. Apabila lolos passing grade ya. Dan apabila tidak lolos passing grade nantinya itu akan masuk dalam kategori prioritas 2 dan 3. Jadi intinya itu formasi melekat pada Guru di sekolahnya. Kemudian, apa fungsi lain Bapak Ibu ya? Dari dikatakan formasi melekat pada Guru di sekolahnya itu fungsi lainnya bahwa tidak mungkin guru tersebut akan digeser oleh pelamar dari sekolah lain. Bahkan guru tersebut itu belum lulus PG sekalipun itu tidak bisa dikeluarkan dari sekolah hanya karena digeser persoalan formasi. Nah, itu. Itu kelebihan dari P3K 2022 Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa. Jadi ini perubahan yang kedua formasi melekat pada Guru di sekolahnya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini perubahan berikutnya adalah diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodi. Kalau ini kayaknya tidak terlalu berbeda ya di tahun 2021 memang ya yang akan mengikuti P3K adalah guru yang aktif di Dapodi. Kecuali pengeculian untuk lulusan PPG yang terdapat di database Kemdik Butristek ya. Itu kan belum mengajar ya. Seperti itu. Jadi diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodi. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, lima. Di sini tidak terjadi mutasi rotasi atau pergeseran. Nah, perubahan yang keempat itu adalah tidak terjadi mutasi rotasi pergeseran. Ini yang sangat signifikan ya. Bahwa sudah tidak ada lagi pergeseran. Beda waktu tahun 2021 ada sistem menggeser. Kalau di tahun 2022 ini perubahannya adalah tidak ada sistem menggeser-menggeser Bapak Ibu ya. Contoh, misalkan seperti ini ya. Misalkan di sekolah A ini ada satu formasi. Kemudian guru induknya satu. Kemudian di sekolah B ada guru PG1 dan sebenarnya butuh satu kota guru lagi tetapi tidak buka formasi. Kebetulan guru induk yang ada di sekolah A itu tidak PG. Berarti dia tidak bisa mendaftar di sekolah induknya sendiri. Dia tidak bisa memilih satu kota formasi. Sedangkan guru yang ada di sekolah B ini lolos PG itu ternyata bisa memilih formasi yang ada di sekolah A. Tetapi begini, si A, si B ini guru yang ada di sekolah B ini tidak bisa mendaftar di sekolah A. Karena kalau dia mendaftar berarti sama halnya dia menggeser guru induk tersebut. Caranya adalah formasi nantinya yang akan mengikuti guru induk tersebut. Seperti itu ya. Ini sudah pernah dijelaskan oleh Ibu Nunuk ya, Prop Nunuk. Bahwa formasi yang mengikuti guru lolos passing rate. Bukan guru PG yang pergi seenaknya menggeser di sekolah induk orang lain. Seperti itu ya. Tidak seperti itu. Jadi nantinya formasi ini akan mengikuti guru induk tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi secara otomatis guru yang ada di sekolah A ini tetap mengajar di SDA tanpa digeser atau dikeluarkan karena persoalan digeser oleh guru passing rate dari sekolah lain. Itu maksudnya ya. Jadi formasi yang mengikuti guru tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah kompetensi nantinya Bapak Ibu ya mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Jadi nantinya untuk penempatan menjadi ASN itu nantinya ada uji kesesuaian observasi Bapak Ibu ya terutama untuk prioritas 2 dan 3. Ada beberapa aspek yang akan dilihat. Mulai di kualifikasi akademik, kemudian integritas, moralitas, ya. Seperti itu. Nah, nanti akan ada mekanisme penempatan untuk prioritas 1, 2, dan 3. Ini sangat berbeda di tahun 2021. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan dijudulkan tadi ada seperti ini di judul. Sisa ini kendalanya. Nah, ini saya lihat kalau O6 perubahan P3K 2022 ini saya yakin akan meluluskan banyak guru honorer. Tetapi pertanyaannya apakah masih ada kendala? Ada Bapak Ibu ya. Kendalanya di sini. Kendalanya di sini Bapak Ibu ya. Masih banyak pemda yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang sudah lolos passing grade. Meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usul formasi 2022. Jadi, ini persoalan pemda yang sangat minim dalam mengajukan formasi. Itu yang menjadi kendalanya sekarang. Karena kalau formasi kurang, kota kurang maka semua mekanisme P3K 2022 itu tidak akan bisa dilaksanakan. Ini masih banyak ya. Ada area yang masuk dalam kategori sangat tidak aman. Nah, bahkan di sini kita bisa cek bersama Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa cek ya. Lampirannya di sini seperti ini. Ini ya. Ini. Ini jadi persoalan kota lagi ya. Sekali lagi kita katakan ini persoalan kota ini. Nah, ini ya daftar daerah dengan kuota formasi 2022 lebih kecil dari peserta yang lulus PG 2021. Nah, jadi seperti ini. Jadi, masih banyak daerah Bapak Ibu ya yang kuota formasi 2022-nya itu lebih kecil pengajuannya dari peserta yang lulus passing grade. Nah, inilah yang menjadi kendala sebenarnya ya. Bahkan di sini di terakhir ya di lampiran terakhir bahkan ada daerah yang tidak memiliki peserta lolos PG 2021 karena tidak mengusulkan formasi 2021. Ini Bapak Ibu perhatikan ya. Ada beberapa instansi ya. Ada beberapa instansi yang tidak memiliki peserta lulus PG 2021. Kenapa tidak memiliki peserta lulus PG 2021? Karena memang tidak mengusulkan formasi. Nah, ini yang jadi masalah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tahun 2022 dan melalui rakor antara Kemendikbud dengan PMDA itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik agar PMDA bisa mengajukan informasi sebanyak mungkin. Oke, pengikir sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.